Intro Shalom saudara, jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala Dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius 20 ayat 34 Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan Lalu ia menjama mata mereka Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia Bagus dalam cerita dikatakan Tuhan Yesus menjama mata orang buta itu Tapi kita melihat dalam Alkitab ini begitu banyak peristiwa dimana Tuhan Yesus menjama seseorang Menjama orang yang sakit kusta, menjama orang yang mati, menjama orang yang punya masalah Dan hari itu mereka sembuh Kenapa harus menjama? Saudara ternyata ada sebuah kekuatan dalam sebuah jamaat Para ahli tahu, anak-anak kecil yang hidupnya disentuh, dijama oleh orang tuanya Yang tidak cuma ditaruh di tempat tidur, dibiarkan Mendapatkan kasih sayang, sentuhan Anak-anak itu akan bertumbuh jadi anak-anak yang mempunyai sifat karakter yang sangat penuh Atau almost perfect Kenapa? Mereka jadi anak-anak yang pemberani Jadi anak-anak yang tidak minder Jadi anak-anak yang percaya diri Kenapa? Ada sebuah sentuhan Sebuah pelukan yang mereka alami Dan itu membuat mereka jadi orang yang sangat percaya diri Soalnya itulah kenapa Tuhan sangat suka menyentuh menjama kita Setiap kali yang kau datang beribadah Engkau mungkin berdoa, punya saat teduh Ketika kau merasakan jamahan Tuhan Itulah saat yang paling luar biasa Kenapa? Karena engkau tahu Sentuhan Tuhan jamahannya tidak pernah sia-sia Itu sentuhan dan jamahan yang sangat punya arti Membuat hidupmu lebih tenang Membuat hidupmu lebih damai Membuat hidupmu penuh sukacita Membuat hidupmu jadi anak-anak Tuhan Yang punya kepercayaan diri Bahwa engkau sungguh dicintai dan dikasihi Inginkan sentuhan dan jamahannya Sebab itu sangat berarti Dan sangat terperlukan dalam kehidupan kita Saya berdoa renungan hari ini Memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya